Yang ada kan baru wacana-wacana, termasuk fraksi-fraksi, belum ada universitas secara resmi. Kalau hanya sekedar diskusi, di publik, terus menjadi wacana, itu kan bagian dari bunga-bunga demokrasi. Konkretnya adalah, dan yang diadikan lebih banyak. Sampai saat ini, dikuat sebagai petua bebernya masih di luar kota. Terus, fraksi-fraksi kita hormati, masih di luar sendiri. Ada atau tidak ada antret, itu nanti menjadi kebijakan politik, yang tidak bisa dibaca hari ini. Jadi petika juga masih mengurusinya harus di dari PNP gitu, bang, untuk sebagai universitas atau itu? Enggak ada kaitan, karena masing-masing fraksi memiliki hak otonom untuk mengurus dirinya sendiri. Kita hari ini masih fokus dalam rekaplikulasi suara. Tentu dengan fraksi yang lain yang memiliki sikap yang berbeda, silahkan itu hanya fraksi-fraksi. Tidak ada kaitan dengan apa. Karena fraksi-fraksi itu berangkat tidak ikut. Tidak ada itu. Semuanya memiliki kewenangan otonom untuk dirinya sendiri. Tapi kalau melihat, karena anket ini mengajukan masalah dugaan kecurangan pemilu nih, Mas Awin. Sebetulnya hal apa yang kemudian menjadi indikator buat P3, bahwa ini tampaknya hak-hak harus bisa digulirkan begitu? Untuk sejauh ini, apakah dugaan kecurangan itu masih tidak terlalu ketara untuk bisa diajukan hak-hak atau diperlisasi? Jadi dia belum bisa menentukan, karena kami masih menunggu laporan dari yang pertama tidur di bawah. Hanya karena beberapa dakit itu rawan kursinya hilang. Terus ada beberapa tempat yang mendapatkan kursi baru. Dan ada kursi DPRD yang bilang, itu kan kita cermati semua. Ini kenapa? Jangan-jangan calegnya yang tidak bermutu, tanda kutip. Tidak bermutunya misalkan dia kalau bersaing dengan caleg ataupun atas-atas yang lain. Atau karena apa? Tentu ketika menganalisa sebuah proses ini, itu kan harus satu pesan dua. Yang di DPRD, pengawasan terhadap proses itu tidak hanya dilakukan di anket. Misalkan nih, angetnya itu tidak terjadi. Komisi dua bisa melakukan tugas pengawasan terhadap penyelenggaraan politik. Terus apa lagi? Yang rame-rame soal Bansos. Komisi lapan punya fungsi itu. Apa lagi? Soal polisi. Komisi tiga punya fungsi itu. Mengkonfirmasi kepada pihak-pihak yang ditudup oleh publik dianggap berpengaruh terhadap proses politik. Jadi sampai sekarang, fraksi PT3 sendiri masih fokus terhadap rekat situasi suara. Dan insya Allah minggu depan itu sudah selesai. Terima kasih telah menonton!